Intro Sejak Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah melepaskan diri dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan 26 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1995 baru kali ini posisi atau jabatan wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dijabat seorang polwan berpangkat Brigadir Jenderal Jenderal wanita berbintang satu tersebut adalah Ida Utari Purnamasasi Sebelum menjabat sebagai Wakapolda Kalteng Brigjen Polisi Ida Utari Purnamasasi menjabat sebagai analisis kebijakan utama Lemdiklat Mabes Polri selama 4 tahun, yakni dari tahun 2017 Prosesi seraterima jabatan Wakapolda dilakukan Kapolda Kalteng Irjen Polisi Deddy Prasetyo dari Wakapolda sebelumnya Brigjen Polisi Surian Bodo Asmoro kepada Brigjen Polisi Ida Utari Purnamasasi di Aula Mapolda Kalteng Rabu Pagi Sementara itu, Wakapolda lama saat ini dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum Kadikum Mabes Polri dan naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal Menurut Wakapolda baru, Brigjen Polisi Ida Utari Purnamasasi kelahiran Probolinggo Jawa Timur meski sebagai perempuan dirinya akan tetap mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap atasannya serta masyarakat Pesannya Alhamdulillah semua berjalan lancar Tugas saya mendukung tugas Pak Kapolda Kalimantan Tengah melaksanakan 4 program utama yaitu 1. penanganan karhublah yang kedua, pencegahan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi negara yang ketiga, kediatan lingkungan hidup dan yang keempat adalah kutestif jadi 4 itu yang program utama yang menjadi program pemerintah sekaligus menjadi programnya Kapolri yaitu dipercisi salah satunya saya bersyukur nih kemarin hari perempuan internasional, Women International Day Allah sudah memberikan amanat kepada saya untuk bekerja sebagai Wak Kapolda di Kalimantan Tengah ini saya tidak bisa bekerja sendiri karena itu dukungan dari semua pihak baik internan maupun eksternal bukan berarti karena saya perempuan tetapi memang karena memang kompetensi sebagai Wak Kapolda itulah yang menjadi prioritas sekali lagi tidak ada kita bisa bekerja sendiri bahasa sekarang adalah berkolaborasi kata kuncinya adalah kolaborasi untuk accomplish the mission Ida Utari menambahkan meski dirinya terlahir sebagai seorang perempuan dan dipercaya menjabat sebagai Wak Kapolda Kalimantan Tengah ia berjanji akan membantu secara maksimal tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya selain itu ia juga berharap masyarakat menerima kehadirannya dan bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif di Kalimantan Tengah dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden Benua Post TV melaporkan